Pemirsa tak tahan karena lama berpisah dengan istri seorang duda inisial EJP 41 tahun, warga desa Bulusonik, kecapatan Barumun, Padang Lawas. Nekat cabuli anak tetangganya yang memiliki keterbelakangan mental. Tersangka mengaku sudah dua kali melakukan perbuatan bejatnya dengan alasan kesepian karena sudah lama ditinggal istrinya. Seorang pria berstatus duda yang sudah memiliki empat orang anak, EJP 41 tahun, warga desa Bulusonik, kecapatan Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara, ditangkap polisi Polsek Barumun. Pelaku sebelumnya dilaporkan mencabuli anak tetangganya sendiri, Bunga, nama Samaran yang masih berusia 15 tahun dan memiliki keterbelakangan mental. Kepada polisi, pelaku bahkan mengaku kalau dirinya sudah dua kali melakukan pencabulan terhadap korban. Di dua lokasi berbeda dengan alasan tidak mampu menahan nafsu bejatnya setelah lama menduda dan berpisah dengan istrinya. Kapolsek Barumun AKP Miftahuddin Harahap mengatakan, sebelum dilakukan penangkapan, pelaku sempat menjadi sasaran amukan warga satu kampungnya akibat perbuatan tidak terpuji yang telah dilakukannya. Pihak keluarga korban pun sangat mencekam perbuatan pelaku dan berharap pelaku mendapat hukuman setimpal. Kita menerima telepon dari masyarakat pada sekitar 18.403, kemudian tentang adanya tindak pidana penjauhan. Langsung kita ke CKP dan menangkap panggu untuk kita amankan di kosep berumur karena antara rumah CKP dan rumah korban itu adalah tetangga. Saya seorang paman merasa sedih, tidak ada lagi harga diriku, itu aku bilang, jujur aja. Sangat sakitnya. Entah, kalau enggak, seperti dulu lagi, masih sanggup aku bunuhnya itu, itu lah. Ini memang sangat sakitnya. Itu aku memohon. Dihukumlah seberat-beratnya dia, karena anak itu pun kurang akib, kurang up pikiran. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka EJP dijerat Pasal Pelindung Anak dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dengan ancaman hukuman 16 tahun penjara. Dari Padang Lawas, Warsono, Ainews melaporkan. Selamat menikmati.